Pemerintah kota Surabaya menggelar vaksinasi COVID-19 untuk ribuan pelajar jenjang sekolah mendengah pertama atau SMP secara serentak di 28 sekolah di kota Surabaya. Percepatan ini dilangsungkan sebagai upaya persiapan sekolah tatap muka. Vaksinasi pelajar berlangsung di SMP 17 Agustus 1945 Surabaya. 230 pelajar di SMP 17 Agustus tercatat mengikuti program vaksinasi COVID-19 yang pertama. Mereka yang divaksin adalah pelajar dengan usia 12 hingga 17 tahun atau bagi pelajar kelas 7 hingga 9. Pemkot berharap bisa membangun heart immunity atau kegebalan imunitas secepatnya bagi pelajar sebelum kembali melaksanakan sekolah tatap muka. Di vaksin itu rasanya itu sedikit sakit, cuma setelahnya lega soalnya karena sudah di vaksin itu jadinya ngerasa aman. Tapi tetap harus menjaga kesehatan dan menjaga imun supaya terhindar dari COVID-19.